Ya, calon Presiden Prabowo Subianto beristurahmi kontor PBNU Jalan Klamat Raya dan untuk mengetahui situasi terkini kita langsung terus ke sana. Berikut. Kemudian pengurangan kesenjangan, semacam affirmation untuk kelompok masyarakat paling tertinggal, yang paling tidak daya, bagaimana kita mencegah kelaparan, bagaimana kita menjamin distribusi makanan, distribusi akses, kemudian kekayaan bisa lebih merata, tidak hanya dinikmati oleh kurang dari 1% saja. Jadi kita bahas secara komprehensif, secara menyeluruh, secara terbuka, dan akhirnya kita ada pertemuan dalam arti meeting of mind. Jadi banyak pendabta akhirnya ketemu begitu ya. Pandangan kita sama pandangan NU cocok begitu. Jadi kita berminat untuk melaksanakan demokrasi dengan baik. Kami mohon juga restu, doa, doanya. Kita ingin maju ke rakyat dengan suasana yang baik, suasana yang tenang, yang sejuk. Kita ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa, yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Saya kira itu dari saya. Ya, saya kan sudah sampaikan kemarin. Anda nggak dengar, saya. Diyani dong, beliau presiden tentunya waktunya sibuk, nanti kita cari waktu yang tenang. Kan sudah saya jawab tadi. Iya kan, kita akan minta waktu. Ya, hampir sama. Kita tukar-menukar pandangan. Mereka nitip juga masalah-masalah. Kita catat. Jadi itu suatu silatur hakim yang baik. Pak, recas besok mana Pak? Pak, recas besok mana Pak? Pak, recas besok mana Pak? 17-nya di mana Pak? Di Apalang atau di Jakarta, Pak? Di mana ya? Di mana Pak? Di mana Pak? Di mana Pak? Ya, saya biasanya di UBK. Biasanya. Saya belum pelajari Terima kasih Pak